Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan Saya Mas Krumi SH Dari kelompok 2 Dan nomor daftar hadir Nomor 16 Ingin mempresentasikan Aksi perubahan Yang merupakan Tugas akhir dari pelatihan Kepemimpinan Pengawas Angkatan 7 Tahun 2022 Aksi perubahan Yang saya angkat dalam peningkatan Pelayanan terpadu Di lingkungan Atau peduli Kelurahan Selat Barat Dengan sosialisasi SOP Ada 4 faktor utama Yang menjadi latar belakang Aksi perubahan ini yaitu 1. Pandemi COVID-19 Yang hampir menghambat Kinerja pelayanan pabrik 2. Pelayanan masyarakat Terhambat akibat Sebagian pegawai Atau staff di Kelurahan Selat Barat Work from Home Atau WPH 3. Adanya overload Atau beban kerja Berlebih bagi para pegawai Atau staff yang bertugas 4. Perubahan lingkungan yang cepat Seperti perubahan teknologi komunikasi Tujuan dan manfaat utama Dari aksi perubahan ini yaitu Untuk Menunjukkan Integrasi Pemimpin Dalam Melaksanakan program Peduli Kelurahan Selat Barat Tujuan dan manfaat Jangka pendek Aksi ini yaitu Untuk meningkatkan Kinerja pelayanan terpadu Di Kelurahan Selat Barat Jangka menengah Yaitu Untuk mengembangkan pelayanan terpadu Di Kelurahan Selat Barat Menjadi berbasis digital Dan tujuan jangka panjangnya Yaitu Untuk pengembangan Pelayanan terpadu Di Kelurahan Selat Barat Berbasis digital Yang Terintegrasi Dengan layanan Di organisasi perangkat daerah Ako PD lain Aksi perubahan yang akan Dilaksanakan adalah 1. Komunikasi dan jam kerja yang optimal Dalam aksi perubahan kali ini Pelayanan di kantor Kelurahan Selat Barat Dimulai pukul 8.00 Waktu Indonesia Barat Sampai dengan pukul 15.30 Waktu Indonesia Barat Dengan Tetap memberikan pelayanan Di waktu istirahat Siang Dengan sistem Shiprolling 2. Mempatkan teknologi dengan peduli Kelurahan Selat Barat Pelayanan secara digital Dalam peduli Kelurahan Selat Barat Dengan pelayanan online Dengan pembatan Jat-jat komputer laptop Handphone Dan sejenisnya Bertujuan untuk mempermudah Pelaksanaan pelayanan Kantor Didukung dengan adanya jaringan internet Untuk mengaksesnya 3. Peran kemimpinan pada peduli Kelurahan Selat Barat Saya Saya selaku Kelurahan Selat Barat Yang sangat mendukung Terjadinya inovasi program ini Serta staf Dengan komporatif Dalam menjalankan Tahapan Integrasi Dan sinergitas Yang dilakukan Sehingga program ini Berjalan secara maksimal Dan mencapai Tujuan yang diharapkan Untuk membuat Sistem pelayanan terpadu Yang optimal Dalam pelaksanaannya Stakeholder Atau Mangku kepentingan Yang berkaitan dengan Aksi perubahan ini Yaitu 1. Stakeholder internal Terdiri Dari lurah Selat Barat Beserta Seluruh staf pelurahan Dimana lurah dan sekretaris lurah Memiliki Peran penting Dalam aksi perubahan ini 2. Stakeholder Stakeholder eksternal Terdiri dari Camatan Dalam pelaksanaan Aksi perubahan ini Tentu ada Risiko-risiko Yang dihadapi Seperti Lunturnya semangat Ketelatenan Dan ketekunan Seluruh stakeholder Yang terlibat dalam Menjalankan Program yang telah Dicanangkan Sehingga Manajemen Risiko Bisa dilakukan Yaitu Melakukan evaluasi Mingguan Antar stakeholder Yang terlibat Terutama Yang menyangkut Penyelesaian Dan pemberian Pelayanan Publik Juga Lurah Selat Barat Membuat Agenda Rapat Kecil Dengan Tim Efektif Untuk Untuk Dilaporkan Dan akan Menjadi Bahan Evaluasi Di Rapat Mingguan Atau Bulanan Yang Tujuannya Untuk Menjaga Semangat Serta Ketekunan Para stakeholder Yang ada Serta Dengan Adanya Program Peduli Di Selat Barat Ini Segala Urusan Apa Yang Kita Inikan Semuanya Lancat Alhamdulillah Dengan Peduli Ini Kita Sangat Terbantu Dalam Berurusan Di Kelurahan Selat Barat Terima kasih Dengan Adanya Program Peduli Di Kelurahan Selat Barat Mempermudah Masyarakat Dalam Berurusan Sangat Membantu Dan Mudah Memperoleh Informasi Warga Cukup Puas Dengan Pelayanan Program Peduli Ini Demikian Paparan Hasil Aksi Perubahan Saya Kali Ini Semoga Dengan Adanya Aksi Perubahan Ini Kantor Kelurahan Selat Barat Bisa Memberikan Pelayanan Terbaik Kepada Masyarakat Apabila Ada Salah Kata Dan Hilap Selama Paparan Saya Mohon Maaf Sebesar Besar Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Salam Him Ilstrat Sem mythical Malam Hal 20 Nab , Aksi Med Id Association Terima kasih.